Assalamualaikum, kita ngobrol hukum lagi kali ini ada yang bertanya tentang seorang laki-laki yang merasa ditipu oleh perempuan karena dia katanya bersedia untuk menikah dan si laki-laki sudah mengeluarkan biaya kesana kemari ini katanya sedang viral yang orang India katanya, kalau gak salah saya ya dia ingin kawin dengan orang Indonesia si orang Indonesia sudah menjanjikan akan bersiap untuk kawin dan lain sebagainya sementara si orang India datang-datang jauh dari negerinya akhirnya gak jadi kawin, kita tak tahu alasannya lalu apa hukumnya bang? apakah ini masuk penipuan? apakah si perempuan ini bisa terkena pasal penipuan? begini kalau kita bicara penipuan unsurnya itu adalah menggerakkan orang untuk memberikan sesuatu baik uang atau apapun atau membuat piutang atau melunasi utang intinya menggerakkan orang memberikan sesuatu dengan tipu muslihat perkataan bohong keadaan palsu identitas palsu baru dia bisa masuk kena pasal penipuan nah kalau kita mau menganalisa kasus ini maka pertanyaan pertama adalah apa sebabnya si laki-laki tadi orang India itu memberikan uang atau melaksanakan sesuatu itu motifnya apa ya apakah karena perkataan bohong si perempuan sehingga dia percaya ya misalnya si perempuan tadi menjelaskan dia itu gadis misalnya kan lalu si laki-laki ingin menikahi dan menyiapkan segala sesuatu memberikan uang dan lain sebagainya ternyata si perempuan bukan gadis itu kena penipuan ada perkataan bohong disana keadaan palsu ya artinya di awal di awal ini memang ada yang palsu disembunyikan oleh perempuan ini sehingga si laki-laki percaya dan mengeluarkan sesuatu menyerahkan sesuatu itu dia kena pasal penipuan tetapi kalau keadaan perempuan ini memang tidak palsu jujur dia apa adanya tetapi kesalahannya adalah karena mengingkari janjinya tadinya dia mau nikah terus ternyata belakangan tidak mau itu bukan penipuan bukan pidana itu namanya one prestasi ingkar janji itu hukumnya perdata teman-teman jadi kalau langkah hukum terhadap kejadian ini lihat unsur-unsur tadi tanda-tanda yang saya katakan tadi apakah dia masuk ke dalam pidana atau perdata kalau dia masuk ke pasal penipuan berarti si laki-laki bisa melaporkannya ke kantor polisi pidana tapi kalau hanya karena ingkar janji tidak menempati janji maka si laki-laki bisa menggugat secara perdata ke pengadilan negeri menggugat ganti rugi misalnya itu bisa teman-teman nah artinya semua tergantung kronologisnya kan apa sebenarnya yang terjadi kita juga belum tahu kita hanya baru mendengar cerita-cerita barangkali sepihak nah untuk menentukannya memang harus didengar kedua belah pihak ada apa apa sebabnya bagaimana dan seterusnya begitu ya mudah-mudahan menambah wawasan kita lagi elang mau pelopor anti kesewenang-wenangan pengacara bagi diri sendiri selamat menikmati